Margaret Chard pernah berkata, Watch your talk when they become your word. Watch your word when they become your action. Watch your action when they become your habit. Watch your habit when they become your characters. Watch your characters when they become your destiny. In other words, what do you think you become? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel para sahabat good people dan para sahabat blue sky. Pada saat ini mister akan lanjut pembahasan kita setelah mister ujab telah membahas yaitu 5 cara sukses untuk menjadi seorang youtuber. Para sahabat blue sky dan para sahabat good people bisa nonton disini mengenai 5 hal atau 5 rahasia bagaimana menjadi seorang youtuber yang sukses. Nah pada malam ini mister ujab juga akan melanjutkan 5 manfaat jadi seorang youtuber. Ketika kita berbicara tentang manfaat menjadi seorang youtuber atau 5 manfaat youtube untuk kita semua. Maka tentu terutama teman-teman youtuber wajib tahu akan hal ini. Ataupun para subscriber, viewer, teman-teman yang suka nonton di youtube tentu perlu mengetahui apa manfaat dari youtube itu sendiri. Namun perlu kita tahu bahwa youtube dan netflix sebagai salah satu media terbesar untuk media informasi yang berbasis video saat ini. Kemudian sebelum saya membagikan 5 manfaat menjadi seorang youtuber, maka don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Thank you. Langsung saja, di poin yang pertama adalah manfaat daripada youtube yaitu simbiosis mutualisme. Youtube ataupun kita semua sebagai seorang youtuber wajib tahu bahwa ketika kita menjadi seorang content creator, tentu kita adalah masuk dalam ranah simbiosis mutualisme. Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme tentu ini bukan pembelajaran biologi, tetapi pengertiannya adalah saling menguntungkan satu sama lain. Kenapa saling menguntungkan satu sama lain? Karena saya misalnya sebagai content creator, saya bisa berkarya, membagikan hal-hal yang bermanfaat, yang kemudian saya bekerja sama oleh pihak youtube, yang dimana youtube adalah salah satu media terbesar, untuk menyebar luaskan video bermanfaat saya ke seluruh penjuru dunia, utamanya di Indonesia. Ketika ada seseorang yang belajar bahasa inggris di youtube saya, ataupun belajar tentang motivasi dan teknologi informasi di youtube saya, otomatis akan mendapatkan ilmu. Kemudian, diselah-selah mereka mendapatkan ilmu, tentu ada iklan yang akan tayang. Jadi, itulah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah kita saling menguntungkan. Saya diuntungkan oleh karena video saya bisa dibayar oleh pengiklan. Kemudian, pengiklan beruntung karena dengan media youtube, semua produknya itu bisa terjual laris, bisa dikenal oleh semua penonton yang ada di youtube. Kemudian, youtube sendiri tentu sering profit terhadap semua konten kreator ataupun youtuber, dimana youtube sendiri mendapatkan 40% dan konten kreator mendapatkan 60%. Jadi, pihak youtuber diuntungkan, pihak viewer atau penonton diuntungkan, pihak pengiklan diuntungkan, dan pihak youtube diuntungkan. Dan, kuncinya satu, Yaitu, bagaimana konten kreator maupun youtuber harus yang bermanfaat channelnya. Apapun itu judulnya, apapun yang kita bagikan ke youtube, dan kemudian youtube akan menyebar, luaskan kita punya video, yang jelas video kita adalah hal yang bermanfaat. Oke, kita langsung saja masuk di manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua adalah, youtuber ataupun youtube sendiri itu bisa menjadi amal jariah. Sesuai dengan yang saya yakini, bahwa apa yang kita bagikan kepada orang lain, dan itu menjadi sumber pengetahuan, ataupun pengetahuan terhadap orang lain, Misalnya saya, Mr. Ujab, mengajarkan sesuatu di youtube channel saya, misalnya bahasa inggris, ataupun hal yang lain, seperti motivasi hidup, dan teknologi informasi. Kemudian seseorang mempelajarinya, seseorang itu membagikan ke orang lain, hingga suatu saat, mungkin saya telah tiada di muka bumi ini, ketika saya punya ilmu terus mengalir, ataupun bermanfaat bagi orang lain, yang saya yakini bahwa itu bisa menjadi amal jariah. Ketika hari ini kita bisa membuat, ataupun menjadikan sesuatu menjadi amal jariah, mengapa kita harus membuat dosa jariah? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, manfaat daripada menjadi youtuber, kita bisa membangun bangsa kita lewat youtube. Ya, jadi seorang pemuda, ataupun seorang konten kreator, bisa membangun bangsanya lewat youtube. Yang jelas kuncinya, seperti video yang saya sudah buat, bahwa salah satu kunci untuk membangun bangsa, adalah lewat youtube. Karena kita tahu, bahwa sering saya katakan, media terbesar saat ini, dalam informasi lewat video, adalah youtube. Dan perlu kita sadari, bahwa apa yang kita dengarkan, maka itu akan menjadi, apa tindakan kita di hari esok. Sehingga, apa yang sering kita lakukan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika perilaku seseorang sudah dipengaruhi, maka orang di sekelilingnya juga akan dipengaruhi. Sehingga, dari skala kecil hingga ke skala besar, perubahan itu akan terjadi. Namun kuncinya juga satu, yaitu kita membagikan video-video, ataupun konten-konten yang bermanfaat, bagi kita dan orang di sekitar kita, ataupun semua manusia di penjuru muka bumi ini. Saya teringat dengan sebuah quote, yaitu dari seorang perempuan dari Inggris, yaitu Margaret Church. Beliau mengatakan, In other words, What do you think you become? Arti, dalam bahasa Indonesia-nya adalah, perhatikan apa yang Anda pikirkan, karena apa yang Anda pikirkan, itulah yang keluar menjadi komitmen dan kata-kata Anda. Dan perhatikan apa yang Anda katakan, karena itu akan menjadi kelakuan Anda, atau apa yang Anda akan lakukan. Dan perhatikan apa yang Anda lakukan, karena itu akan menjadi kebiasaan Anda. Dan perhatikan apa yang sudah menjadi kebiasaan Anda, itu akan menjadi karakter Anda. Dan apa yang menjadi karakter Anda, demikianlah nasib Anda, demikianlah takdir Anda. Dengan kata lain, Apa yang Anda pikirkan hari ini, itulah yang engkau raih di hari esok. Itu sebuah quote dari seorang perempuan, Margaret Church. Di sini, Mister Ujab telah menyampaikan, bahwa YouTube sangat penting untuk kita bisa berkontribusi membangun bangsa kita. Mari terutama yang kau melenial menjadi konten kreator yang bermanfaat, sehingga semua konten-konten yang kurang bermanfaat itu tertutupi. Karena kalau kita tidak ikut serta dalam membuat konten, atau tidak menjadi YouTuber, otomatis semua apa yang ada di YouTube, itu isinya yang tidak bermanfaat. Semua akan dipenuhi seperti isi-isi yang ada di TikTok yang kurang bermanfaat. Apakah kita akan menjadi generasi TikTok? Apakah kita akan menjadi generasi prank? Apakah kita menjadi generasi yang tidak bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita? Tentu tidak. Mari kita mulai. Kapan lagi kalau bukan sekarang, dan siapa lagi kalau bukan Anda? Manfaat yang keempat adalah channel kita sekalian bisa menjadi lapak. Lapak dalam artian bahwa kita bisa menjual dari channel kita. Anggaplah saya punya sebuah lembaga namanya Blue Sky English and Mathematics School. Ketika saya ingin mengajak orang-orang untuk kursus di tempat saya, bisa lewat channel saya. Ataupun saya punya rekan-rekan ataupun teman, punya sebuah merek ataupun sebuah label dalam bisnis, bisa saya jualkan di sini. Di mana semua subscriber saya, viewer saya bisa melihat. Dan saya bisa kerjasama di situ. Bukankah para orang-orang terdahulu hingga sekarang yang kita bisa membangun negara kita dalam sebuah bisnis? Karena bisnis otomatis kita akan menyumbang negara dari hal-hal pajak dan yang lainnya. Dan lewat YouTube ini kita bisa berbisnis. Bisa menjual apa saja yang jelas itu adalah hal-hal yang baik dan halal. Itu salah satu manfaat dari YouTube. YouTube bisa menjadi lapak ataupun tempat di mana kita promosi barang yang kita mau jual. Yang kelima. Yang kelima atau yang terakhir adalah YouTube ataupun channel kita itu bisa menjadi warisan bagi keluarga kita. Anggaplah saya suatu saat kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tetapi channel Mr. Ujab ini bisa diwariskan kepada turunan saya. Suatu saat misalnya anak saya punya kelebihan ya. Misalnya di engineering tentang mesin ataupun apa ya. Bisa berbagi lewat channel saya. Kalaupun mungkin saya sudah tiada di dunia ini, maka saya akan wariskan kepada keturunan-keturunan saya nantinya. Dan jelas channel ini saya akan selalu wasiatkan bahwa bagaimana channel ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Entah kontennya seperti apa dan apapun judulnya yang jelas itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi channel ini bisa menjadi warisan. Baik itu warisan ilmu maupun warisan rejeki. Karena itu tadi di channel ini pun kita bisa mendapat beberapa rejeki dari pengiklan-pengiklan atau vendor-vendor lainnya. Jadi kembali ke poin pertama bahwa memang YouTube itu adalah simbiosis mutualisme. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, yang bisa saya seringkan kepada teman-teman semua, sahabat good people dan sahabat blue sky di saat-saat yang berbahagia ini. Sukses for you all. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!